Halo semuanya Seiring dengan berkembangnya pembangunan jalan lintas selatan yang berada di Kabupaten Bulonprobo Maka jalan lintas selatan ini akan mempunyai jalan baru Jalan yang baru ini akan dibangun dari Garongan sampai Jembatan Ngerma Jadi dari sinilah nantinya jalan lintas selatan yang baru akan dibangun Jadi ini aku berada di Desa Garongan Tepatnya berada di sebelah utara letter S Jalan lintas selatan yang saat ini ada Nah ini nantinya jalan lintas selatan yang baru ini akan dibangun di sebelah utara Kali Jadi ini ada Kali Yaitu Kali Penny Dan nantinya jalan lintas selatan yang baru ini nantinya akan dibangun di sebelah utaranya Tepatnya ini di sebelah utara Tanggul Nah untuk lebarnya Menurut informasi untuk pembebasan lahan yang sudah dilakukan saat ini Ini untuk lebarnya sekitar 17 sampai 18 meter Jadi untuk panjang jalan lintas selatan yang akan dibangun Itu dari Garongan sampai ke Jembatan Ngeremang itu kurang lebih sekitar 7 kilometer Dan juga nantinya menurut rencana disini juga akan dibangun bundaran atau bundaran sebagai persimpangan jalan Jadi perlu kalian ketahui Bahwa di sepanjang jalan Garongan sampai ke Jembatan Ngeremang Ini nantinya ada dua jalur Yaitu jalan lintas selatan yang berada di sebelah selatan Kali Penny Dan jalan lintas selatan yang berada di utara Kali Penny Dan nantinya untuk yang di selatan Jalan lintas selatan ini nantinya untuk ke arah barat Dan untuk yang di utara Kali Penny Ini nantinya untuk yang ke timur Dan untuk rencana pembangunan jalan lintas selatan yang baru ini Ada beberapa desa yang terkena dampak Yaitu dari desa Garongan Desa Peleret Desa Bugel Dan juga Karang Sewu Jadinya ada empat desa yang terdampak Dan ada dua Kapanewon yang terdampak Yaitu untuk Kapanewon Panjatan Dan juga Kapanewon Brosot Nah ini kita menyusuri jalan dari Garongan ke arah timur Dan itu nantinya jalan lintas selatan yang baru berada di utara Tanggul Tanggul Kali Penny Jadi ada dua jalur Untuk yang ke barat dan untuk yang ke arah timur Dan ini untuk yang wilayah Garongan Yang banyak terdampak ini untuk area pertanian Atau persawahan Jadi ini nantinya sesuai dengan informasi yang aku dapat Lebarnya sekitar 17 sampai 18 meter Dan ada satu pabrik yang terkena dampak juga Yaitu pabrik areng ataupun pabrik briket Yang berada di desa Peleret Nah ini untuk yang tanggul yang sebelah selatan Ini tanggulnya sudah tinggi ya Sudah di atas jalan Untuk tanggulnya Nah ini dia pabriknya Pabrik areng atau pabrik briket Yang berada di desa Peleret Yang akan terkena dampaknya Nah untuk di desa Peleret Ini Ada beberapa pekarangan Yang terdampak dan juga ada rumah penduduk Jadi untuk desa Peleret Ini beberapa pekarangan dan juga rumah-rumah penduduk yang terdampak Kalau untuk yang garungan tadi Area persawahan Atau area pertanian Nah kalau yang disini Ini rumah-rumah penduduk sekitar Kalau untuk rencana pembangunan jalan lintas selatan yang baru ini Memang kapan akan dimulainya Belum ada informasinya Tetapi kalau untuk pembebasan lahan Itu saat ini memang sudah selesai dan hampir selesai semuanya Kita masih menyusuri ke arah timur Dan ini Aku melewati jalan lintas selatan Yang saat ini ada ya Yang berada di kabupaten Bulum Broko Ini tepatnya di Desa Bugel Jadi kalau untuk di desa Bugel ini Ini ada beberapa rumah penduduk yang terkena Dan juga area persawahan Banyak juga area persawahannya Dan menurut informasi juga Kalau di desa Bugel ini Nantinya juga akan dibangun Atau dibikin Bundaran Untuk persimpangan jalan juga Jadinya nanti Ada Dua bundaran ini Yang di sepanjang garungan Sampai jebatan ngeremang Di Bundaran yang pertama yang ada di garungan tadi Dan yang kedua yang berada di desa Bugel ini Dan Ini tempatnya Sesuai dengan rencana Di sini akan dibangun Bundarannya Ini Komplek-komplek kiosk Yang ada di desa Bugel Dan ada jembatan kecil Itu Nah itu di sekitar sini Kalau untuk tempatnya Aku kurang tahu Tetapi di sekitar sini Lokasi untuk nantinya Akan dibikin Atau dibangun Bundaran Untuk persimpangan jalan Kita masih ke timur lagi Kita akan Sampai nanti Di Jembatan Ngeremang Dan untuk Jembatan Ngeremang Itu sudah Masuk Kapanewon Brosot Jadi Untuk Persimpangan Jalan yang Jalan lintas selatan Yang baru Itu Yang kemarin Sempat aku upload Itu berada Di sebelah timur Jembatan Ngeremang Dan sebentar lagi Kita akan Sampai Di Jembatan Ngeremang Yaitu Batas timur Untuk Pembangunan Jalan lintas selatan Yang Baru Nah di sini Ini adalah Jembatan Ngeremang Dan Jembatan Ngeremang Ini sudah Termasuk Kapanewon Brosot Ya Jadi Ini nantinya Pembangunan Jalan lintas selatan Yang baru Ini sampai Di Sini Oke Itu tadi Informasi Tentang Jalan lintas selatan Yang baru Yang bisa aku Informasikan Kepada Kalian Semoga Informasi ini Bermanfaat Untuk Kalian Dan Terima kasih Sudah Menonton Videoku Kali ini Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa